Intro Hi everyone, it's me again Lydia Feng And welcome back to my youtube channel So, hari ini sesuai judul kontennya Aku pengen full review spesial untuk produk barunya Azarin yang baru aja keluar Yaitu Bodyguard Moisturizer Sunscreen Serum Nah kenapa sih aku excited banget buat review ini Karena ini adalah bodi sunscreen lokal pertama yang berpartner sama BT21 Kalian pasti bakal suka deh dan penasaran buat cobain produknya Jadi ini adalah bodi sunscreen yang sudah broad spectrum Yaitu bisa melindungi kulit dari UVA dan UVB Selain itu, bodi sunscreen Azarin ini with BT21 ini Difomulasikan secara khusus Jadi meskipun SPF tinggi 50 PA++++ teksturnya tetap nyaman Ringan, tidak lengket, dan melembabkan Dan juga menurut aku, bodi sunscreennya ini lengkap banget Karena selain melindungi kulit dari paparan sinar matahari Juga sekaligus menutrisi kulit Karena di 5 bodi sunscreen ini sudah ada kandungan Nyacinamide, collagen, ceramide, dan rice water Nah yang terakhir ini aku suka banget Karena produk ini memiliki 4x skin barrier protection Yang mampu mencerahkan, mengencangkan, menghidrasi, dan menenangkan skin barrier Jadi ini dia produknya banyak banget Jadi ini adalah 5 varian Yaitu kolaborasi Azarin sunscreen serum dengan BT21 Nah kalian bisa lihat ya, ini catchy banget Bentukannya ada lucu banget Dan aku sempat udah nyobain kemarin Dan wanginya gila, enak banget Bikin badan jadi harum Nah jadi aku bakal full review nih Masing-masing bodi sunscreen ini Serum ini untuk badan ya teman-teman Jadi perfect buat kalian yang males pake sunscreen Atau gak suka pake sunscreen Karena males atau bikin gerak Lengket kalau ada white castnya juga Nah this one is for you As you guys can see Azarin body sunscreen serum ini ada 5 varian Tapi aku pengen coba memakai salah satunya Jadi untuk 5 varian produk bodyguard moisturizer sunscreen serum ini Tuh dari segi ingredients, SPF, tekstur Semuanya tuh sama ya guys Nah yang bikin mereka beda Yaitu body sunscreen ini punya 5 varian aroma yang berbeda-beda Hmm enak banget Ini yang aku pake Ini adalah varian yang magical love Dia tuh wanginya Seperti kayak bunga-bunga gitu Dan karena banyak aroma Jadi bisa disesuaikan sama selera kegiatan kalian Oke ini aku udah pake yang varian magical love Packagingnya semuanya sama Nah tapi emang tiap produk warnanya lucu-lucu banget Karena beda semuanya Nah terus untuk aroma magical love ini Kerasa elegance dan classy Teksturnya Top notesnya enak banget Karena buah-buahan Yaitu ada mandarin, apple, coffee, peach, prune, dan bergamot Cocok banget buat kalian yang suka beraktifitas seharian Karena perlindungannya bisa tahan lama Dan untuk aromanya aku kasih rating 10 Pokoknya enak banget untuk dicium Selanjutnya kita beralih ke varian selanjutnya Yaitu ada sweet treats baby Nah ini aku bakal coba dan cium Hmm kalau yang ini sesuai sama warnanya Yaitu aromanya sweet and fresh Jadi top notesnya itu ada orange, mandarin, cherry blossom, dan freesia Aromanya itu manis tapi gak mengganggu gitu deh Enak banget pokoknya yang kalau ini aku kasih rating 9 Ini selanjutnya ada yang warna biru Nah yang warna biru ini namanya varian young and free Untuk aromanya itu sepertinya powdery Coba ya kita coba cium dulu Hmm yang ini enak banget Ini top notesnya ada saffron, fur, bergamot, dan nagarmota Menurut aku ini paling cocok dipake Buat kalian pergi untuk hangout Karena baunya gak terlalu tajam Jadi pas banget untuk yang biru ini Ratingnya ini aku kasih 10 Karena ini cocok banget buat daily wear Dan bisa dipake buat kemana aja Selanjutnya ada varian yang sun o'clock Nah yang ini karena warnanya kuning Aku penasaran coba di tangan ya Kita lihat Cobain Aku bakal usap-usap Ini enak banget Sesuai namanya sun o'clock ini Sesuai dengan nama dan warnanya Cocok banget buat kalian yang ngelakuin physical activities Atau olahraga di luar kayak tenis, badminton, dan golf Pokoknya yang bakal sering terpapar sinar matahari Aromanya itu calm and feminine Dan memiliki top notes Magnolia, peach, dan red apple Untuk ratingnya ini aku kasih 11,5 Pokoknya ini kayak wanginya outdoor banget Yang kalau misalnya kena matahari Dia tuh bakal kayak Wanginya makin enak deh pokoknya Dan varian terakhir ada sun proof monster Ini yang warna hijau ya Kita coba kalau ini wanginya apa ya Sebenernya aku dari 5 varian ini Setiap mencobai setiap variannya Aku selalu penasaran sama wanginya Dan so far yang keempat tadi tuh wanginya enak-enak Dan kita akan cobain varian yang terakhir Oh my god Yang ini menurut aku cocok banget Buat dibawa traveling Ketempat-tempat yang ada outdoornya Yang kayak air terjun gitu Atau camping di hutan Karena paparan sinar matahari Pas siang Pasti terik banget Dan harus selalu ready Untuk pakai sunscreen Untuk top notes-nya Ini ada fresh bergamot dan neroli Untuk rating produk ini Aku bakal nilai 9 Oke guys Jadi aku udah review koleksi terbarunya Azarin body sunscreen Kolaborasi dengan BT21 Jadi itu semua full review masing-masing Untuk produk bodyguard Moisturizer sunscreen dari Azarin Overall aku suka semuanya Karena masing-masing bisa disesuaikan Sama aktivitas dan tempat-tempat yang berbeda Tapi kalau aku pribadi Aku paling suka sama yang varian ini nih Yang si Sweet Trits Baby Karena wanginya kayak manis banget Biarpun favorit kecuman ini Overall aku suka semua wanginya Jadi tergantung preferensi kalian aja sih Maunya wanginya apa By the way Untuk semua sunscreen ini Juga punya SPF 50 PA++++ Dengan luxury fragrance Serta no white cast ya teman-teman Dan yang paling anti sama sunscreen Karena ini gak ada white cast Untuk semuanya Sama memiliki key ingredients bahan aktif Yaitunya Cinemide Collagen Ceramide Dan rice water Untuk cara pakenya gampang banget Tinggal dioleskan ke seluruh badan 15 menit sebelum keluar ruangan Dan feel free untuk reapply setiap 2-3 jam sekali Nah untuk kalian yang penasaran Bisa langsung cek IG Azarin Dan e-commerce-nya mereka ya So thank you guys for watching Dan untuk link pembelian Bisa cek link di description box below And that's all for today Aku penasaran kira-kira Dari 5 varian Azarin Body Sunscreen Serum ini Varian yang pengen kalian coba Yang mana kalian bisa komen di bawah ini Dan jangan lupa sebelum aku menutup video ini Jangan lupa Subscribe ke YouTube channel aku Lydia Feng Dan like this video Dan kalau ada request Kalian juga bisa komen di bawah ini So thank you guys for watching So see you guys soon Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax